Pemirsa jamaah umroh Jabal Rahmah Nadia Insani dalam keadaan sehat wal afiat. Sebelum melaksanakan umroh kedua, jamaah melaksanakan siti tur ke Jabal Sur hingga Jabal Rahmah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah umroh Jabal Rahmah Nadia Insani dalam keadaan sehat wal afiat. Setelah sebelumnya jamaah melaksanakan perjalanan dari Madinah ke Mekah menaiki kereta cepat Al-Harumain, jamaah menempuh perjalanan sekitar dua setengah jam telah sampai di Mekah. Jamaah yang telah mengambil mikot di Bira Ali kemudian melaksanakan umroh pertama atau umroh wajib. Alhamdulillah Allah SWT memberikan kelanjaran ibadah jamaah dalam menunaikan umrohnya. Kali ini di hari berikutnya jamaah akan kembali melaksanakan umroh kedua. Namun sebelum mengambil mikot, jamaah akan melaksanakan siti tur ke Jabal Sur. Jamaah juga bersiarah ke Jabal Rahmah, di mana Jabal Rahmah juga mengandung sejarah sebagai tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah taubat diterima dan dipertemukan kembali. Sebelum melaksanakan umroh kedua, jamaah juga berkunjung ke Majid Masyaril Haram Muzdalifah. Majid ini terletak di Muzdalifah. Nabi Muhammad SAW pernah singgah dan sholat di tempat ini atau Muzdalifah saat melakukan haju wadah. Di sini jamaah sekaligus mengambil mikot untuk umroh yang kedua. Tim Liputan melaporkan.